Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dipilih sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Dan berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA, Jakarta International Stadium atau JIS tidak jadi sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, penentuan venue pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, didasari pada kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA. Alasan mengapa Stadion Gelora Bung Tomo yang dipilih adalah untuk mengejar target pemerataan penonton di tiap kota. Ada pemikiran pembukaan itu di Jakarta, tetapi setelah pembagian grup dan itu tercermin, ya memang mau tidak mau ya FIFA mengambil posisi kan ini yang namanya penonton harus tersebar, tidak mungkin terpusat. Nah itulah kenapa kemarin setelah pengundian makanya ada keputusan pembukaan di Surabaya dan di Surabaya yang memang hanya satu grup, akhirnya tim nasional. Sementara itu pemerintah kota Surabaya terus berbenah terkait sarana dan prasarana Stadion Gelora Bung Tomo jelang Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Pemkot Surabaya juga menargetkan finishing persiapan Stadion Gelora Bung Tomo selesai pada pekan ke-2 Oktober mendatang. Pembukaan ini meliputi segala fasilitas baik di luar maupun di dalam stadion, mulai dari kebersihan toilet, lantai tribun penonton hingga ketersediaan musola untuk tempat beribadah.